Intro Baik, sudah saya rekam Ada yang mau mulai? Ada yang mau start? Kelompok yang mungkin mau pakai kesempatan pertama? Sedangkan saya bersilhani, mumpung Kita punya setidaknya satu jam Kalau ada yang punya kendala Boleh pakai sesi ini untuk konsultasi langsung sekali Ada yang mau duluan? Saya kemarin soalnya mendengar ada beberapa problem gitu ya Problem di score maupun di sesi ASDOS Ada beberapa permasalahan yang sering muncul Permasalahan yang pertama adalah ternyata Constrain yang diberikan oleh klien pada sesi case study 1 Ternyata terlalu rumit untuk diimplementasikan di sesi Di case study 2 maupun di case study 3 Saya memahami dan saya yakin pasti banyak kasus kayak gitu Jadi Salah satu aspek yang mau dinilai adalah bagaimana kalian bisa Bahasanya apa? Mengkompromikan idealitas atau ideal Senario yang disampaikan oleh klien Dengan usulan solusi yang ingin kalian sampaikan Gitu kira-kira Ada yang mau duluan gak? Mekanismenya saya pengen tahu progres kelompok tersebut Silahkan share stream jika perlu Kemudian bisa disampaikan problemnya dimana Nanti kita bahas sama-sama Ya kira dengan problem seperti itu Sebaiknya pendekatan yang kalian lakukan harusnya gimana? Ada yang mau duluan gak? Oke Silahkan saya kasih kesempatan nih Oke ini salah satu problem yang mungkin saya ketemukan Ada yang Mungkin saya tanya ada yang kelompoknya pakai Virtualan gak? Kliennya pakai virtualan untuk mengimplementasikan Subnetnya Ada gak? Boleh angkat tangan gak? Yang pas ke bagian Kliennya tuh Pakai VLAN gitu Ya sayang banget VLAN memang tidak diajarin di JARCOM Di JARCOM sudah diajarin Tapi terakhirnya itu jadi solusi yang Banyak yang beberapa kelompok pakai gitu Mungkin saya akan masukkan topik VLAN Ini ada gak yang Kedapatan kliennya pakai VLAN? Oke kalau yang mendapatkan VLAN Jadi kalau yang pakai VLAN Satu Pas Cisco-nya sih bisa diimplementasi Tutor yang mengenai VLAN di simulator Pakai browser banyak Tapi pas implementasi di Google memang tidak bisa Jadi kalau yang pakai VLAN Jadi kalau yang pakai VLAN Jadi kalau yang pakai VLAN biasanya solusi yang disarankan ASDOS Implementasikan saja subnetnya pakai VVC biasa gitu Jadi satu subnet literally satu subnet Tidak perlu dikecah menjadi Berapa virtualan gitu ya Satu subnet dibagi menjadi berapa Ini tinggalkan terakhir ya Lima hari lagi Saya ekspektasinya Kalian sudah Jalan beberapa step Kemudian ketemu masalah Nah itu ya Tidak masalah Tentang masalah Dan kita coba bahas masalahnya apa Menurut-menurut bisa Bermanfaat buat yang lain juga gitu Karena masalahnya mungkin mirip-mirip aja Terima kasih Ayo ada yang mau mulai Saya nangkep beberapa problem aja Di dispor dan dari Aksdos Tapi saya gak tau yang realnya dialami oleh Kelas C ini apa aja nih Ada problem apa lagi Ini kalau lebih spesifik Saya akan terbantu Terima kasih Sambil yang lain mulai Silahkan ada yang mau Mau mulai Terima kasih Silahkan ini saya masih tunggu ya Silahkan kalau ada yang mau Oke ini ada pertanyaan Oke ini ada pertanyaan DM tapi ini relevan ya Ada mungkin banyak juga kali ya Yang punya masalah dengan topologinya Topologinya belum benar Belum benar artinya belum bisa dirandingkan Belum sesuai Apakah harus diperbaiki dulu Iya jelas Itu yang saya bermaksud dengan Penyelarasan dari CS2 ke CS3 Karena begini Kalau dari CS1 ke CS2 Itu Kalian rada miss sedikit Gak akan begitu ngaruh gitu ya Tergantung bagaimana kalian Menterjemahkan apa yang disampaikan oleh User Tapi masalahnya CS2 ke CS3 Itu tuh nyambung banget Nyambung banget gitu ya Artinya kalau yang dikerjain di CS2 nya Belum benar Pasti di CS3 nya juga belum benar juga Gak bisa diimplementasiin gitu Karena Belum tepat Jadi saran saya Diperbaiki dulu gitu Nah makanya Biasanya Topologi Beberapa kelompok yang saya temui Topologinya tidak benar Itu karena Alasan utamanya adalah Karena masalah klien Jadi ceritanya Kalian Nanya ke klien Mengenai topologi Dan kebetulan Yang jawab adalah Orang yang Mungkin bukan In charge Dibilang topologi Sehingga dia kasih lah Sebuah topologi gitu kan Yang Ternyata belum benar Ternyata kan Belum benar Terus sekalian Karena kalian Menanyakan itu Ya Menerima jawaban itu Kepaksa kan Diterima dan harus Coba diimplementasi Ternyata itu Tidak benar Kalian sudah Coba dan itu Tidak works Nah untuk yang Kayak gini Saya Tidak ada masalah Untuk kalian Mengubah gitu Kalian bisa Sampaikan Ini kalian Dapat topologi Ini dari klien Tapi menurut kami Ini topologinya Tidak tepat Tapi perbaiki Jadi seperti ini Dan it works Gitu ya Diimplementasikan Di target racer Ya udah Kalian go on Dengan Dengan solusi yang kalian Susun Tidak perlu stick Dengan Dengan topologi Dari klien Kayaknya Kelompok yang Gak dapet topologi Dari klien Kan lebih mudah Sebetulnya Karena kalian bisa Propose something Topologi Tapi buat yang Dapet dari klien Juga saya Gak ada masalah Kalau kalian perlu Memodifikasi Begitu ya Eh kok itu Ada lagi gak Silahkan Oke ini 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 boleh Yang DM Kalau presentasi Bersedia gak Maksudnya Apa namanya Tapi kalau gak juga Gak apa-apa Ini ada pertanyaan Masih DM Mungkin Tanya dikasih Lalu ke saya aja Ingat Router Prinsipnya Router dan switch Mungkin ada yang Ada yang mau share dulu Gak bedanya Fungsi router dan switch Itu apa Coba Ada yang ini Gak ada yang Logic Begitu ya Di Di belakang Ada router Ada switch Dua-duanya Sama-sama Fungsinya Mirip Melakukan Forwarding Tapi ada yang Ini gak Apa namanya Paham gak Logicnya Gimana Bedanya Ada yang mau Nyo-nyoba Jelasin gak Bedanya switch Sama router Yang ketakini kan Yang boleh kan Router Sama switch Ada yang Ini gak Mau share Ketika kita Ketika kita Dengar switch Dan kita Dengar router Sebetulnya Yang tergambar Di kalian Gimana sih Logicnya Yang kita Pahami Secara Umum Fungsi Dua benda Ini Biar kalian bisa Menilai Topologi Yang sudah Kalian Susun Atau yang Kalian Dapatkan Informasinya Sudah tepat Atau belum Dengan Logis Penggunaan Device itu Sendiri Router buat apa Router Coba Router buat apa Network layer Biasanya dipakai Kalau mau apa Router 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 Dipakai Kalau mau Apa Manage Traffic Keluar Keluar Memanage Traffic Keluar Kita Kita Fahami Logikanya Kayak Gini Kalau Kalian Tinggal Di Kompleks Perumahan Kompleks Perumahan Maka Jalanan Yang ada Di dalam Kompleks Perumahan Itu Jalannya Jalan Private Bukan Jalan Umum Jalan Perumahan Jalan Kompleks Tapi Di luar Sana Itu Ada Jalan Kompleks Biasanya Kalau Dalam Kompleks Mau Keluar Ke Jalan Umum Lewat Gerbang Posat Pum Atau Gerbang Biasa Mungkin Ada Posat Pum Yang Melakukan Pengecekan Baik Yang Keluar Maupun Yang Masuk Fungsinya Buat Apa Fungsinya Buat Mengamankan Semua Semua Yang ada Di dalam Semua Yang Dalam Kompleks Nah Ini logika Yang sama Dengan Router Dan Ini Secara Umum Jadi Router Itu Exist Ketika Sebuah Jaringan Di Belakang Router Ingin Terhubung Dengan Jaringan Yang Luar Jaringan Jaringan Luar Jaringan Luar Itu Bisa Jadi Jaringan Yang Lain Atau Juga Internet Secara Umum Biasanya Router 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 Adalah Gateway Pertama Kalau Kita Ingin Mengakses Jaringan Luar Makanya Kalau Misalkan Ada Router Kemudian Di Belakang Ada Jaringan Ya Begini Komputer Maka Ini Adalah Satu Jaringan Private Sendiri Ini Satu Jaringan Private Sendiri Dan Ini Satu Jaringan Private Sendiri Artinya Kompleks PC1 PC2 Dan PC3 Tidak Semudah Mengakses Satu Sama Lain Tidak Bisa Karena Masing-masing Berada Di Sub Jaringan Yang Berbeda Maka Kalau Misalkan Kita Ingin Berkomunikasi Antara PC2 Jaringan Dalam PC2 Ke Jaringan PC3 Itu Akan Melalui Proses Yang Namanya Routing Melalui Proses Yang Namanya Routing Yang Ada Di Level Network Layer Secara Sederhana Setiap Aktivitas Yang Membutuhkan Akses Keluar Luar Itu Dihubungkan Dengan Internet Kita Bisa Sampaikan Bahwa Semuanya Adalah Harus Melewati Router Jadi Kalau Ini Disinklifikasi Menjadi Satu Organisasi Kita Bisa Tulis Kayak Gini Sebenarnya Kalau Ada Sebuah Organisasi Universitas Indonesia Dan Kita Terhubung Dengan Internet Semua Di kampus Maka Sebelum Dia mengakses Internet Itu Semuanya Harus Daktur Jadi Kalau ditanya Apakah Router Selalu Ada Selama Organisasi Tersebut Terhubung Ke Internet Kalau Tidak Terhubung Ke Internet Tidak Perlu Ada Kalau Tidak Perlu Terhubung Ke Internet Tidak Perlu Ada Tidak Perlu Ada Karena Logikanya Setiap Organisasi Yang Di Dalam Sini Begitu Bisa Saling Berhubungan Satu Sama Lain Tidak Melibatkan Internet Ini Fungsi Router Secara Umum Detailnya Kita Sudah Perhas Protokol Apa Saja Yang Digunakan Routing Table Apa Yang Dimaintain Cara Membuat Routing Table Seperti Tapi Secara Umum Ini Fungsi Router Ada Pertanyaan Dulu Sampai Sini Pak Saya Ada Pertanyaan Pak Sudah Selan Yang CES03 Kan Kita Pake GJP Saya Baca Baca Supplement Kurang Lebih Dia Masing-masing Switch Subnet Subnet Terus Ada Server Yang Dibikin Instancenya Pertanyaan saya Kalau ada Beberapa Switch Yang Tersambung Terus Dia Tetap Satu Subnet Itu Boleh digabung Enggak Atau Harus Dibikin Masing-masing Pertanyaan Penting Sisko Nanti Kita Masuk Ketika Switch Saya Bahas Switch Terima Kasih Itu Saya Note Dan Saya Bahas Ntar Saya Baca Ada Yang Apakah Router Diperlukan Untuk Menghubungkan Antara Subnet Meskipun Organisasi Tersebut Tidak Terkoneksi Dengan Internet Satu Hal Biasanya Yang Dimaksud Dengan Subnet Dengan Subnet Itu Secara Umum Secara Umum Yang Dimaksud Dengan Subnet Adalah Setiap Subjaringan Di belakang Router Saya Belum Pindah Ke Switch Nanti Ini Pertanyaan Dari Sisko Dan Pertanyaan Dari Salah Satu Pertanyaan IDM Itu Nyambung Pertanyaan Mengenai Switch Setiap Subnet Di belakang Router Itu Adalah Satu Subnet Satu Jaringan Sub Jaringan Misalkan Saya Bikin Gambarnya Kayak Gini Dalam Perspektif Tersebut Kalau Gambarnya Kayak Gini Sekalipun ITB Ini Adalah Satu Subnet Ui Satu Subnet Sendiri Dan UGM Satu Subnet Sendiri Anggap Saja Ini Adalah Router Punyanya ISP Misalkan Tiga Universitas Ini Sama-sama Langganan Internet Ke Telkom Anggap Saja Router Punyanya Telkom Sehingga Ini Baru High Level Gede Banget Telkom Telkom Punya Pelanggan ITB ITB Dia Dia Mesti Lewat Router Once Dia Lewat Router Keluar Dari Router Kemana Pun Perginya Mau Ke UI Mau Ke UGM Ataupun Mau Akses Internet Di Luar Kita Simply Menyebutnya Ke Internet Paketnya Dikirim Keluar Ke Internet Makanya Sering Disebut Gateway Pintunya Gateway Jadi Dia Keluar Ke Internet Walaupun Mungkin Tujuannya Ke UI Gak Masalah Ini Galis Misalnya Kayak Gini Tapi Biasanya Dalam Satu Organisasi Itu kan Gede Juga Maksudnya ITB ITB Itu Organisasi Yang Besar Gak Sesederhana Punya Satu PC Satu Komputer Gak Punya Satu Server Gak Gede Lagi Nah Di dalam Organisasi ITB Di dalam Organisasi ITB Itu Sendiri Mereka Berhak Membuat Subjaringan Yang Lebih Kompleks Jadi Kalau Misalkan Kalau Misalkan Di dalam Jaringan ITB Itu Sendiri Dibikin Kayak Gini Kita Fokus Di ITB Ya Ternyata Di ITB Dia Bikin Router Sendiri Boleh Apa Enggak Boleh Karena Misalnya Misalkan ITB Itu Punya Beberapa Kampus Ada Kampus Yang Di Sumedang Yang Dijatinangor Misalkan Ada Kampus Yang Di Cirebon Misalkan Ada Kampus Yang Di Bandung Sesama Kampus Itu Pengennya Terhubung Lewat Jaringan Private Atau Private Network Tetap Dia Harus Lewat Internet Tapi Pengennya Di Handle Oleh Sendiri Jadinya Kayak Gini Misalkan Tersesnya Boleh Ini Biasanya Kasus Yang Merpresentasikan Organisasi Yang Punya Beberapa Site Tertentu Site Lokasi Jadi Itu Kalau Masih Dalam Konteks Router Satu Organisasi Punya Beberapa Router Untuk Membuat Proses Routing Itu Tidak Ada Masalah Jadi Kayak Semacam ISP Sendiri Tapi Punya Internal Organisasi Tersebut Nah Proses Routing Di Internal Ini Yang Disebut Sebagai Cold Potato Routing Karena Proses Routing Benar-benar Melibatkan Hanya Internal Router Di Jika sudah Keluar Pindah Ini Disebut Dengan Apa Kalau Kita Ingat Lagi Materi Sebelum UTS Ada Router Router Yang Dikelola Oleh Satu Organisasi Ini Sering Disebut Apa Ada Organisasi ASP Termasuk Di Dalam Dia Punya Beberapa Router Dan Dikelola Sendiri Disebut Sebagai Apa Masih Ingat Nggak Saya Ingat Ini AS Autonomous System Makanya Ada Routing Inter Autonomous System Routing Intra Autonomous System Intra Autonomous System Pakai Protokolnya OSPF Tapi Kalau Intra Sorry Intra Itu Luar Intra Autonomous System Pakai Protokol Routing BGP Intra Internal Pakai Protokolnya OSPF Itu Contoh Kalau Memang Organisasinya Complicated Dan Mereka Decide Untuk Punya Private Network Sendiri Memaintain Beberapa Router Dan Ini Tidak Semua Organisasi Akan Memilih Untuk Menggunakan Ini Karena Ini Cukup Kompleks Dan Implementasinya Juga Kompleks Oke Oke ya Ada pertanyaan Sama sini Mungkin Ada organisasi Kalian 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 Yang Modelnya Kayak Gini Dan Kalau Misalkan Jadinya Kayak Gini Maka Ingat Lagi Sebelum UTS Disini Dia Punya PC Disini Punya Server Misalkan Maka Ini Adalah Satu Subnet Sendiri Satu Subnet Sendiri Yang Di Tengah Ini Satu Subnet Sendiri Ini Satu Subnet Ini Satu Subnet Jadi Dia Punya Lima Subnet Sendiri Subnet Subnet Hanya Terhubung Dengan Subnet Ini Secara Langsung Tapi Proses Routing Yang Terjadi Bisa Memungkinkan Dari Sini Ngirim Kesini Lewat Sini Berbeda Kalau Yang Dimaksud Dengan Sebuah Organisasi Memiliki Tapi Tidak Terkoneksi Dengan Internet Yang Dimaksud Adalah Ya Sudah Komunikasi Di Internal Organisasinya Sendiri Seperti Ini Tidak Terhubung Ke Internet Tapi Terhubung Antara Kampus Jatinangor Dengan Kampus Cirebon Misalkan Atau Antara Kalau Di UI Misalkan Antara Satu Antara Asrama Dengan Rektorat Antara Kampus Depok Dengan Kampus Salemba Semuanya Istilahnya Di harian ini Disebut Intranet Karena Prosesnya Tidak Perlu Keluar Tidak Perlu Lewat Gateway Dan Tidak Perlu Mengakses Internet Supaya Bisa Menghasilkan Koneksi Ini Ini yang Tidak Melibatkan Switch Ini baru Router Ada pertanyaan dulu Tidak Faham Logika Pertama Kalau Pakai Router Jadi Fungsinya Router Seperti Sekarang Kita Masuk Ke Skenario Ketika Dia Membutuhkan Switch Saya Hapus Bagian ITB Kompleks Tadi Balik Lagi Ketiga Organisasi Yang Yang Sederhana Kita Kait Pertanyaan Cisco Sekarang 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 Kita Belajar Logika Dari Benda Satu Lagi Yang Namanya Switch Itu Yang Kotak Bentuk Ada Yang Tau Ini Kalau Benda Ini Fungsinya Untuk Apa Switch Kalau Fungsi Umumnya Besarnya Big Picture Secara Umum Fungsi Switch Dipakai Untuk Apa Tau Terima kasih. Ada yang mau coba berpendapat ini kalau switch yang bergabungnya kayak gini dipakai buat apa? Bedanya dengan switch, bedanya dengan motor, ada yang mau coba, siapa yang mau coba jelasin switch apa buat apa? Buat bikin koneksi antara beberapa host berbeda kali apa? Kalau switch, seperti istilahnya switch ya, switch gantian. Kalau ada jalan, gantian. Nah, switch ini beda dengan router, dia tidak memforward paket. Tapi dia cuma ngelewatin aja, dilewatkan. Channel yang dilewatkan. Bahasanya apa bahasa Indonesia? Numpang lewat. Numpang lewat aja. Nah, di code. Kalau transit, ada beda nih. Router lebih tepat disebut transit. Karena router itu ada paket yang datang. Stock dulu di dia. Terus dikirim ke tempat lain. Transit kan ya. Tapi kalau switch, enggak. Itu cuma numpang lewat aja. Dia channel yang dipakai buat numpang lewat aja. Kasusnya kayak gimana? Kita langsung ke kasus aja biar lebih ril ya. Misalkan ITB. ITB dia punya beberapa fakultas. Tentu saja, masing-masing fakultas pengennya jadi satu subnet sendiri. Kalau dalam gambar ini kan kelihatan ITB adalah satu subnet ya. Satu subnet sendiri. Dimana connect ke routernya telkom. Saya pengen atau ITB pengen punya beberapa subnet untuk beberapa fakultas. Ini sorry, saya mensimplifikasi ya. Ini enggak mencerminkan keadaan sebenarnya di ITB. Kalau pengen ITB punya beberapa subnet, tanpa melibatkan switch, apa yang biasa kita lakukan secara sederhana? Kita bikin gambar ini jadi kayak gimana? Ingat, satu subnet adalah satu jaringan yang ada di belakang router. Sekarang ITB pengen punya beberapa subnet. Kira-kira kayak gimana gambarnya jadinya sekarang. Saya hapus dulu bagian ITB. ITB ingin punya lebih dari satu. Tiga aja. Pengen punya tiga subnet. Pengen punya tiga subnet. Gambarnya biasanya mesin jadi kayak gimana? Tapi tiga subnet ini ada di dalam subnet ITB. Ada beberapa cara. Kalian harus menilai mana yang logis dan make sense. Karena ada cara yang tidak make sense, cara yang make sense. Cara yang pertama, ini sudah. ITB langganan saja tiga subnet ke telkom. Jadi minta tiga gelondongan alamat IP ke telkom. Jadinya kayak gini. ITB-1. ITB-2. ITB-3. Satu subnet sendiri. Satu subnet sendiri. Satu subnet sendiri. Oke. Selesai. Itu ada tiga subnet. Oke. Kita coba analisis sedikit. Apa cons-nya? Model kayak gini gitu. Kalau saya sebagai organisasi, saya ingin punya tiga subnet. Organisasi punya tiga subnet itu kayak saya pengen HR punya subnet sendiri. Finance punya subnet sendiri. Satu lagi apa? IT punya subnet sendiri. Itu saya bikin diagamanya kayak gini. HR langganan ke telkom. Satu. Finance langganan ke telkom juga. IT langganan ke telkom juga. Jadi gambar kayak gini. Langsung connect ke routernya telkom masing-masing. Coba tunjukin di mana enggak make sense-nya. Topologi kayak gini. Ini tidak salah ya. Bisa kayak gini terjadi. Cuma saya minta kalian point out cons-nya atau hal yang menurut kalian tidak efisien atau tidak masuk akal kalau topologi kayak gini. Coba apa? Satu aja bisa. Di dalam ITB-nya sendiri jadi harus lewat telepon dulu. Iya benar banget. Kalau ada mau komunikasi di dalam satu organisasi di internal ITB-nya sendiri dia screen internet dulu kalau mau komunikasi lewat telepon. Itu enggak harus. Ini bukan salah. Bisa implementasi kayak gini. Cuma jadinya semua harus lewat telepon. Padahal mereka adalah satu organisasi. Alternatif satu kayak gitu. Alternatif dua. Kita ubah sedikit topologinya supaya jadi lebih make sense. Tetap langganan ke telekom. Tetap punya tiga subnet. Tapi ya better lah. Dalam konteks pengiriman paketnya dan komunikasinya lebih make sense. Ada yang mau tunjukin. Di mana caranya? Supaya bisa lebih baik. Jangan kayak gini. Supaya jadi lebih baik mestinya gimana? Atau bukan alternatif kedua? Kayak gimana? alternatif kedua secara tadi. ITB harus memaintain router internal. Jadi gambarnya kayak gini. Routernya ITB. ITB1 ITB2 ITB3 Mungkin kayak gini nih. Nah coba ada yang mau tunjukin gak? Ini kalau kayak gini betternya dengan yang tadi gimana tapi ada tetap kesulitan kerumitan yang perlu dimaintain oleh ITB. Ini udah sedikit make sense nih. Ini orang UI juga seperti ini. Yang realnya seperti ini. Jadi dengan begini ITB akan memaintain sendiri sebuah router yang menjadi gateway. Baru nanti setiap kali paket yang datang ke ITB akan di-code ke Telkom baru dari Telkom ke internet. Bagian ini masih bisa dianggap sebagai satu satu jaringan internal UI. Kayak gini. Masih ending nih. Kalau ada komunikasi dari ITB1 itu ke ITB3 gak harus lewat Telkom. Cukup lewat tanpa punya ini IPB. Tapi masih ada masih ada hal yang bisa kalian point out. Apa disini yang bisa di point out? Antara ITB1 dengan ITB2 dengan ITB3 itu berada di subnet yang berbeda. Ada di subnet yang berbeda. Ingat subnet itu adalah sesuatu yang di belakang router. Berarti ini adalah subnet 1 ini subnet 2 ini subnet 3 ini subnet 3. Apa cons-nya kalau beda subnet gak bisa komunikasi secara langsung. dan kalau misalkan ada seseorang yang awalnya connect ke ITB1 kemudian somehow dia pindah dan connect ke ITB3 berarti dia pindah jaringan pindah subnet dari ITB1 ke ITB3. Literally pindah. antara ITB1 bisa komunikasi secara langsung antara ITB2 bisa komunikasi secara langsung antara ITB3 bisa komunikasi secara langsung tapi gak bisa 1 ke 3 secara langsung. Mesti melewati proses yang namanya routing buat router ITB karena sekarang topologinya kayak gitu. ini alternatif freeputnya ada pertanyaan untuk untuk skenario kayak gini saya akib pasti ada juga kalian yang ketemu skenario kayak gini ya. Skenario klien kayak gini. Ada? Ada? Tidak? Kalau tidak ada kita lihat penggunaan switch sekarang. Oke, kalau gitu kayak gini belum membutuhkan switch. Skenario ini belum membutuhkan switch. Kapan switch dibutuhkan? skenario seperti apa ketika switch dibutuhkan? Ada yang membantu saya jawab gak? Kapan skenario di mana switch dibutuhkan? Lebih dibutuhkan dan lebih efisien ketimbang memaintain satu router tambahan. Oke. Kalau ITB UI itu saya yakin modelnya kayak gini. Jadi UI ITB pasti memaintain router lagi di internalnya karena faktor macam-macam. Lokasinya berbeda. Ada UI Salemba, UI Depok. ITB juga ada. ITB Bandung, ITB Cirebon, ITB Jatilangor. Begitu kan. Itu mungkin banget skenario videonya mereka harus memaintain router tambahan untuk membangun jaringan intranetnya. Enggak bisa. Enggak. Pasti kayak gitu. Tapi saya mau masuk ke skenario ketiga di mana mekanisme ini tidak perlu pakai router tapi cukup pakai switch. Ini mungkin skenario yang pasti kalian sering temui juga. Contohnya kayak gini. Skenarionya adalah skenario-nya adalah organisasi. Cuma punya satu lokasi, satu gedung aja. Tapi gedungnya punya beberapa lantai. Menurut kalian perlu dibikin router nggak untuk setiap lantai? Ini ada gedung. Gedung tujuh lantai. Perusahaan berada di gedung. Gedungnya tujuh lantai. Tapi cuma satu lokasi aja. CBD aja gitu. Misalkan di Sudirman atau di Tamrin. Tidak perlu. Ada skenario berikutnya ketika kayak gini konsepnya. Saya tetap pengen memaintain supaya komunikasi antara satu lantai dengan lantai yang lain itu tetap dalam satu jaringan dan nggak perlu lewat internet. Tidak perlu. Kita bikin router untuk masing-masing lantai. kita bikin switch. Terima kasih. Kita tidak udah jawab. Switch itu supaya setiap lantai bisa direpresentasikan dan tetap konek ke internet kalau hanya keluar aja. Kalau di dalam tidak perlu konek ke internet. Jadi kalau ITB kasusnya cuma punya satu gedung which is not gitu ya tapi ya udah lah. Oke. dengan begini subnetnya tetap satu sekarang. Kalau tadi kan ITB1 satu subnet sendiri. ITB2 satu subnet sendiri. ITB3 satu subnet sendiri. Jadi tiga subnet. Kalau gambarnya kayak gini ini tetap cuma satu subnet yaitu subnet ITB. Tapi let's say ada ITB1 yang merepresentasikan lantai satu di gedung tertentu. Lantai duanya ITB2 lantai tiganya ITB3. Tiga-tiganya ada dalam satu subnet yang sama. Bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ini model yang menggunakan switch. Dikebayang ya fungsinya switch itu buat apa. Sebenarnya di case tadi ini fokusnya bukan seberapa pinter kalian mengimplementasikan apa yang bisa apa yang diminta oleh klien menyampaikan solusi sesesuai mungkin dengan apa yang diminta klien gitu ya. Enggak melulu itu tapi kami ingin melihat pemahaman kalian terhadap setidaknya topologi umum dalam sebuah jaringan. Yang setidaknya sebetulnya hanya melibatkan dua benda ini aja antara router dengan switch. Sudah. Ini model kayak gini. Tapi ada isu tambahan. Ada isu tambahan yang mungkin perlu diadres dan kayaknya udah diadres oleh banyak kelompok. Saya cuma mau nyampein karena mungkin ada kelompok lain yang tidak terambil case kayak gini dan mudah-mudahan dengan itu jadi paham. Ini kan case di mana perusahaan bertempat di satu gedung di mana memiliki beberapa lantai. Satu gedung itu tentu saja satu subnet. Bisa komunikasi satu sama lain tapi berada di lantai yang berbeda. Oke, biasanya implementasinya tidak dibikin rupiah untuk masing-masing lantai itu just doesn't make sense saja. Terlalu overkill gitu ibaratnya kan. komunikasi antar lantai harus lewat proses routing itu overkill banget. Kecuali kasusnya kayak tadi lokasinya beda. Satu di Jakarta satu di Bandung itu sudah jelas pasti pakai router. Ada bank punya beberapa kantor cabang di beberapa kota gelas itu pasti pakai router. Ini kalau beda lantai pakai switch saja. Tapi muncul isu-isu isunya adalah biasanya banyak organisasi atau misalkan pengelola gedung di manapun itu satu gedungnya nggak dipakai oleh satu organisasi tapi beberapa organisasi. Oke, kita jangan pertambah kompleksitas problemnya. Kita anggap saja satu organisasi yang sama tinggal di satu gedung. Gedungnya punya beberapa lantai. Topologi yang paling make sense bagi pengelola gedung adalah dipakai switch untuk merepresentasikan masing-masing lantai. Implementasi switch-nya bisa kayak gini, bisa hierarkis. Ada switch satu, dipecah lagi jadi switch-switch. Yang lain itu boleh banget. Kayak ini, terus ini ada switch lagi, ini satu, dua, tiga. itu nggak apa-apa, boleh, nggak ada bedanya, sama saja. Tetap-tetap mereka semua dalam satu sampler. Model switch-nya jadi hierarkis. Nah, biasanya kompleksitas yang muncul adalah dalam satu gedung, topologinya sudah didesain per lantai. Udah jelas, karena itu paling make sense ya, pendekatan yang paling make sense. Tapi, ternyata divisinya itu tidak pure menempati satu lantai. Karena kan ada divisi yang gede, ada divisi yang kecil misalnya. Misalkan divisi HR cukup kecil, sehingga dia menempati setengah di lantai dua. Sementara divisi finance lumayan gede, jadi separohnya di lantai dua, separohnya di lantai tiga, beda lantai itu. idealnya, ini kan udah aja HR satu ini gitu ya, terus finance satu gampang manager tapi sekarang karenanya kayak gitu, beda lantai terus ada requirement tambahan requirement tambahannya adalah bagaimana supaya HR dan finance itu bisa tidak saling berkomunikasi dengan kata lain HR dianggap satu subnet sendiri, finance dianggap satu subnet sendiri, gitu kan. Tapi masalahnya topologi gedungnya sudah pakai switch karena pakai lantai dan problem berikutnya, kompleksitas berikutnya adalah si HR dan finance itu tidak berada di lantai yang sama jadi yang ingin diachieve adalah topologi kayak gini perusahaan ini ingin achieve topologi kayak gini kayak topologi sebelumnya dia ingin achieve topologi kayak gini masing-masing divisi adalah satu subnet sendiri dia ingin achieve ini tapi kompleksitas lain muncul karena satu di gedung tersebut tidak ada kutu khusus yang membuat dia jadi bisa membuat satu subnet karena tadi kasusnya sudah pakai switch karena dipakai untuk membagi bagi lantai kompleksitas kedua adalah ternyata masing-masing divisi tidak berada tidak berlokasi di satu lantai yang sama artinya lantainya beda-beda sementara logical topologinya pengennya kayak gini satu divisi seperti satu subnet kompleksitasnya sudah berlokasi begitu kan apakah ini jadi tidak mungkin dimelitasi bisa yang sudah pakai filan itu sudah mengimplementasikan tersebut jadi biasanya solusinya adalah pakai filan filan itu kayak gimana filan itu kayak gini ini ada switch switchnya yang support filan switchnya support filan kemudian ini adalah lantai satu lantai dua lantai tiga masalahnya separok di lantai dua ini adalah HR separoknya finance disini finance semua dengan menggunakan switch yang support filan dibikinlah logical subnet yang disebut sebagai virtual life logical subnet kenapa namanya logical karena physicalnya kayak gini tapi logiknya adalah finance ini itu dianggap satu subnet sendiri HR dianggap satu subnet sendiri yang dikonfigurasi apanya yang dikonfigurasi switchnya sehingga seolah-olah ini hanya seolah-olah disini ada router subnet pertamanya adalah finance gitu ya subnet keduanya adalah HR ini implementasi yang saya temui beberapa kelompok sudah ketemu implementasi ini dan mau implementasikan ini di Cisco pakai tracer tapi nanya gitu kalau implementasi di GCP-nya gimana pak ini skenario yuk ketiga sebelum saya pindah ke masalah ke masalah gimana kalau implementasinya gitu ya tiga-tiganya di GCP di GCP-nya dapat tanyaan dulu sampai sini ada pertanyaan gak gak ada saya sekarang masuk ke bagaimana pak kalau implementasinya di GCP oke nah kalau kalian ketemu klien dan ingin mengimplementasikan topologi yang sampai sedetail dan sekompleks ini oke kalian bisa dengan mudah mengimplementasikannya sampai case tadi bukan ada masalah masih skop pakai tracer sudah memungkinkan itu dan tidak terlalu rumit karena tutorialnya banyak tersedia implementasi gilan juga bisa walaupun memang tidak dikasih di suplemen satu ya tapi bisa susah dilakukan ini yang mungkin akan kalian sulit selesaikan kalau pakai CS03 maksudnya ketika kalian harus menerjakan di CS03 di CS03 yang harus kalian simplifikasi adalah fokus ke subnet jadi PVC PVC yang ada di Google Cloud yang bisa kalian implementasikan itu equal dengan subnet jadi kalian regardless pakai skenario yang satu yang saya jelaskan ataupun skenario dua yang sudah dijelaskan atau pakai yang cukup kompleks menggunakan VLAN skenario yang ketiga untuk CS03 silahkan mapping silahkan realisasikan dengan melakukan simplifikasi dengan rule ini 1 pvc 1 pvc di google cloud itu adalah sama dengan 1 subnet kalian nanti punya beberapa subnet dan antar subnet itu akan dihubungkan dengan pvcp sudah sampai situ saja kalau di CS0 ada pertanyaan sampai saya mudah-mudahan jelas jadi setidaknya di kuliah kali ini saya ingin memberikan masukan feedback kalau misalkan topologi di CS02 nya belum benar silahkan perbaiki dulu entah pakai skenario satu dua atau tiga yang tadi saya jelaskan itu tidak ada masalah sama sekali tiga-tiganya bisa diimplementasikan cuma nanti saya mau lihat justifikasi kalian saya enggak mengatakan skenario satu juga tadi salah ya bisa diimplementasikan cuma ada yang sedikit tidak make sense dan make sense enggaknya kalian yang justifikasi sendiri di laporan nanti kenapa kok enggak dibikin general aja skenario tiga enggak enggak begitu karena bisa jadi kebutuhan klien itu beda satu dengan yang lain juga bisa juga disaafkan skenario yang pertama ada saya sudah lihat ada kelompok yang mengimplementasikan pakai skenario yang pertama begitu literally dibedain satu subnetnya subnet satu subnet dua subnet tiga langsung connect ke internet which is enggak apa-apa karena yang bersangkutan justified begitu alasan jadi mau ngambil skenario satu skenario dua skenario tiga silahkan tolong dijustifikasi saja sesuai dengan apa yang kalian temukan pada CS01 atau dari klien ini steps yang bisa saya sarankan untuk memperbaiki topologi di CS02 kalau di CS03 ini sudah kesimplifikasi lagi jadi kayak anti-klimaks CS03 naik klimaksnya di CS02 kenapa? karena CS02 kalian bisa mengimplementasikan sedekat mungkin dengan kenyataan yang kalian temukan di CS01 dari CS02 ke CS03 mungkin ada yang equally easy karena oke ini implementable di CS03 tapi ada yang mungkin turun anti-klimaks karena saking kompleksnya topologi yang sudah dibikin di CS02 sehingga di CS03 kalian harus melakukan simplifikasi which is okay tidak usah ada pertanyaan sampai ke sini silakan kalau ada pertanyaan disampaikan ini lebih dari satu jam saya saat habis ini mau nunjukin S02B karena belum ditunjukin selamat menikmati selamat menikmati di S02 bagian A itu fokus ke membuat PVC artinya membuat subnet berarti ya mengimplementasikan subnet di GCP kayak gimana kalau pakai PVC ada firewall yang harus dikonfigurasi ada rule-rule atau ada VM yang harus dikonfigurasi kemudian kalian diajarin juga untuk nge-deploy docker just in case ada skenario web server disitu which is banyak lah diantara kalian yang pakai skenario web server karena ya itulah yang bisa kalian temukan di kanan ini kayak gitu di 2B nah di 2B fokusnya adalah ke PVC peering proses peering proses peering antara satu subnet dengan subnet yang lain kalau kalian sudah bikin dua subnet bagaimana supaya dua subnet ini bisa saling berkomunikasi which is ini tuh merepresentasikan router router tapi gak pakai kok gak pakai router ya DCP punya mekanisme sendiri gak harus pakai router jadi yang penting goalnya adalah antar satu subnet dengan subnet yang lain itu bisa connect itu aja connectnya bukan pakai router tapi pakai yang disebut sebagai peering PTC peering ini udah udah diajarin step by stepnya apa yang perlu kalian lakukan apa yang perlu kalian siapkan ada subnet satu ada subnet dua gimana nih biar bisa connect antara dua subnet ini udah ada jelasannya dengan begini memang di CS03 ini akan ada banyak kelompok yang melakukan simplifikasi dari CS02 karena CS02 nya sudah cukup kompleks jadinya disimplifikasi di CS03 which is oke gak ada masalah oke sampai sini aja ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan saya persilakan sudah satu jam kalau ada pertanyaan mudah-mudahan lebih jelas gitu ya dan CS03 nya menjadi lebih mudah oke nih semua ada yang ditanyakan saya memang encourage lagi mengingatkan ingat boleh minta konsultasi sama ASDOS di luar waktu asistensi yang cuma satu jam boleh silahkan selama ASDOS nya kosong dan selama yang konsultasi full satu kelompok jangan cuma sendirian karena itu rule awalnya masih berlaku kalau ASDOS itu gak boleh terima konsultasi individu itu kan udah gak ada lagi tugas individu sekarang jadi kalau konsultasi datang bareng-bareng satu kelompok ke ASDOS untuk diskusi setelah itu oke gak ada masalah dan saya juga tidak melarang tidak prevent kalian untuk saling diskusi antara kelompok gak ada masalah ini gak ada kontek-mentontek karena kan kliennya juga beda kalau kalian perlu berdiskusi satu sama lain mengenai implementasi yang sudah dilakukan itu sangat welcome itu fungsi feedback yang ada di scale feedback yang di scale itu sebetulnya kalian cuma dipaksa buat ngasih untuk diskusi dengan kelompok lain itu kan yang dipaksanya kalau tidak dipaksa mau melakukan itu di luar secara offline gak usah bebas oke ada lagi ada pertanyaan kalau gak ada saya seluruh sesinya seperti biasa sesi tadi kita cuma cukupkan dengan satu jam saja ada pertanyaan tiga dua satu oke ya sudah kalau tidak ada pertanyaan baik di chat maupun on mic mungkin saya cukupkan sampai sini aja sesinya ya saya stop share dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati